Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada anda Cara agar pesan yang dikirimkan di whatsapp yang telah dihapus untuk semua orang Tetap kita bisa baca lewat whatsapp web ya Selain menyettingnya di whatsapp yang mungkin ada di android anda Tapi di whatsapp web juga bisa anda lakukan ya untuk fitur tersebut Agar pesan yang telah dihapus untuk semua orang tetap bisa kita baca Bagaimana caranya simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke social media yang anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama langsung aja disini buka salah satu google chrome anda untuk membuka whatsapp web Nah misalkan disini saya akan coba buka whatsapp web saya di google chrome ini Kemudian kita ketik aja kata kunci WA web disini Selanjutnya langsung aja klik whatsapp webnya Dan dikarenakan saya sudah pernah login dan belum saya log out Jadi otomatis dia langsung masuk disini Dan disini adalah bahan percobaan yang sebelumnya saya lakukan Ketika pesan ini dihapus untuk semua orang Maka disini tetap bisa kita baca pesan tersebut ya Dan disini sudah ada tulisan this message was delayed Jadi pesan ini telah dihapus Tapi kita masih bisa membacanya di bagian ini Ini adalah bagian pesannya ya Sedangkan ini adalah bagian notif Bahwasannya pesan ini telah dihapus untuk semua orang Nah agar pesan yang dihapus untuk semua orang tetap bisa kita baca Kalian klik aja icon ini Kemudian kalian pastikan untuk icon seperti jarum ini telah berwarna biru Selanjutnya klik icon plus ini Lalu kalian checklist bagian ini ya Restore the light message Kemudian kalau sudah checklist kita akan coba Misalkan disini saya akan coba mengirim pesan lewat whatsapp ini Saya akan coba kirim sebenarnya Misalkan saya tulis seperti ini ya Kemudian saya langsung kirim Nah ini kan belum terhapus nih pesannya Sudah dibaca Dan misalkan seorang pengirim pesan ingin menghapus untuk semua orang Seperti ini Maka nanti akan tetap terlihat ya Kita tunggu aja beberapa detik Nanti hasilnya tidak jauh berbeda dengan ini Kalau misalkan belum ditampilkan juga untuk Isi pesan yang telah dihapus untuk semua orang Kalian klik icon plus ini Setelah itu kalian klik lagi Dan kita tunggu Nah nanti akan muncul seperti ini Ini adalah pesannya Sebenarnya aku Dan ini adalah informasinya bahwa pesan ini telah dihapus Nah jika anda bertanya-tanya kenapa disini di whatsapp website ada icon plusnya Jadi disini saya itu menggunakan ekstensi WAW plus ya Nah buat anda yang ingin tahu caranya untuk menambahkan ekstensinya ke Google Chrome anda Anda bisa tonton video saya sebelumnya Linknya ada di atas kanan ini Judul videonya cara mengunci whatsapp web dengan passwordnya Nanti kalian tonton aja disana saya jelaskan untuk cara menambahkan ekstensi Whatsapp plus ke Google Chrome anda Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih